Jadi kalau ada orang Islam berdoa untuk orang lain tanpa diberitahukan pada yang bersangkutan. Itu untuk ngetes keikhlasan kita. Kalau dengan doa harus diberitahu, itu kan jadi lain. Ini mengurangi keampuan doa. Tapi diam saja. Ngetes kita. Allah ngetes kita. Tapi kalau kita tidak memberitahu sama sekali. Pasti malaikat itu berkata, Kamu juga akan mendapatkan bagian yang sama. Yang ngomong tadi siapa? Yang siapa? Yang mendoakan tadi siapa? Malaikat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabihina muhammadin wa ala ahlihi wa sohbihi wa mawala amma ba'adu. Ibu bapak sekalian, ada berita duka ini ya. Bapak sudah tahu semuanya. Guru kita semuanya ya. Ustad, Profesor, Dr. Rumrowi ya. Telah berbulan. Jadi beliau ini mengajar saya tahun 75 ya. Ya beliau berarti ya sangat senior lah. Lawang muridnya saja sudah tua seperti ini. Tahun 75 mengajar bahasa Arab saya. Profesor Rumrowi ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu tersenyum di alam baka di sana. Karena ilmunya banyak dipakai oleh sekian banyak mahasiswa dan masyarakat umum. Dan mudah-mudahan dengan soalawat kita ya itu disini kan ada Allah Mas'ul Ya'ala Muhammad Ya'Allah berikan cahayamu, cahaya nabimu untuk orang-orang tercinta yang sudah di alam baka. Nah itu kita doakan setiap hari di dalam buku ini. Kita doa mudah-mudahan beliau diterima amalnya dan diampuni dosanya. Al-Fatiha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sekalian tadi pada rokaat pertama imam kita yang sangat baik itu mengingatkan kita jangan sampai menjadikan masjid itu namanya masjid diror. Masjid diror itu masjid yang tidak memberikan kedamaian. tapi justru masjid itu menjadi muncurnya perpecahan-perpecahan. Alhamdulillah masjid ini tetap menjadi roh dhatul jannah. Menjadi taman surga. Dan taman surga itu artinya La yasma'una fiha lahuan wala takhima. Itu. Cirinya surga itu cirinya surga itu La yasma'una fiha lahuan wala takhima. Cirinya surga itu tidak ada kata-kata laki yang tidak menyenangkan. Tidak ada. Yang ada hanya ucapan selamat, selamat, selamat. illa pilan salaman salama. Itu yang pertama. Jadi kita sampai anak cucu kita harus menjadikan masjid ini menjadi tempat yang ngangeni gitu ya. Menjadi tempat yang menjadi terasa ada yang ganjil kalau kita tidak kumpul di masjid gitu. Yang kedua pada raka'a kedua tadi innallah ashtara minal mu'minina bi'ambalihim wa'amfusim bi'annal humbul jannah jadi di antara manusia itu ada orang yang menjadikan dirinya itu nanti dirinya dan hartanya itu menjadi alat tukar alat tukar ishtara itu membeli tapi artinya menukar ya menukar dengan surga. Jadi kalau bapak-bapak ini ibadah yang sungguh-sungguh ya berarti itu telah posisinya badannya digerak-gerakkan itu untuk supaya ditukar dengan surga. Bapak berkeringat ngurus masjid ngurus jamaah ngurus panti itu berarti keringatnya itu memang ditukar Allah jadi sarana untuk ada pertukaran. Wa'amwalihim dan juga hartanya yang dimiliki itu juga ditukar untuk menukar dengan surga. Jadi bapak-ibu jangan sampai kita ke masjid ini lupa tidak membawa uang ya karena uang yang kita masukkan di masjid itulah yang menentukan masa depan kita sedangkan uang yang masih di dompet di nomor rekening di bank-bank itu belum tentu menyelamatkan kita itu diingatkan tadi pada rokahat kedua bapak-ibu sekalian tadi kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'aun kemarin di radio saya menjelaskan ketika ada orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'aun itu ada ulama yang tanya kamu ngerti tidak maksudnya itu tidak pokoknya kalau ada orang meninggal inna lillahi wa inna ilahi roji'aun lalu diterangkan inna lillahi sesungguhnya apa saja yang ada pada kita itu miliknya Allah suara yang bagus itu miliknya Allah ilmu ini miliknya Allah tangan bapak itu juga bukan tangan bapak karena bapak tidak pernah membeli badan bapak itu juga bukan miliknya bapak bapak tidak pernah membeli sewa saja tidak haknya itu masih hak Allah dititipkan pada kita jadi kalau ada di antara kita ini ada yang diberitahu jantungnya bocor tidak usah susah itu bukan milik kita bukan milik kita biarkan aja mungkin kita tidak punya apa-apa inna lil lillah tiba-tiba sedih mobilnya hilang jangan sedih berkepanjangan itu bukan milik kita inna inna lillah begitu loh cara berpikirnya itu yang enak nah inilah yang membuat orang islam itu orang yang sangat ajak itu disini rasulullah itu kagum sekali ajaban diambil orang mu'min itu ajak eh betul kok enggak pernah kelihatan murung itu gimana caranya ya itu tadi inna lil punya anak tunggal anak tunggal seluruh kekayaannya sudah dibalik nama atas nama anaknya kemudian dia menjadi dokter spesialis setelah dilantik menjadi dokter spesialis tiba-tiba meninggal dunia sedih enggak ayo siapa yang berani ngomong enggak sedih sedih ya wajar tetapi kan kita kemudian dikembalikan inna lillah itu miliknya Allah tolong ini dipegang betul jadi inna lillah bukan menjadi formalitas tetapi itu dihayati betul dihayati betul saya kalau sudah memasrahkan badan saya ya jangankan badan saya ini ini juga milikmu engkau ambil sekarang ya silakan engkau ambil besok ya silakan itu kemarin saya masih di Chinese University di Hongkong ada perkuruan tinggi yang rangkingnya cukup tinggi itu rangking 50 dunia itu jadi untuk dari pintu ke ini pintu ke kampus kalau apa itu kantor-kantornya itu pakai shuttle base itu ada 8 base yang parkir disitu ngantar itu jauh di atas gunung bagus sekali nah disitu saya kaget bahwa disana ada namanya central of religious and culture studies jadi ada ada beberapa dosen yang muslim yang urunan urunan itu patungan kan tidak dibiayai oleh department tidak dibiayai oleh kampus urunan sendiri untuk membuat sentra kajian islam wah lelah sekali tapi ya sudah saya pasrah saja ya badan ini milikmu roh ini milikmu ya sudah terserah saja apa yang kau gendaki itu apa inna lil lila tapi kita harus berusaha menurut perhitungan dokter itu seperti apa supaya kita bertahan hidup maka kalau bapak ini diberi hidup ini tidak main mana sekali-kali lah bapak itu datang ke kuburan sana semalam lah di kuburan sana bapak kan gak pernah justru takut lalu dengarkan yang dikubur itu ngomong apa dengarkan di situ dikoping di situ ngomong apa semuanya itu ngomong saya ini hidupkan satu jam saja saya akan bersujud kepada saya ini hidupkan saya ini hidupkan sehari saja uang yang saya miliki itu saya berikan semuanya jadi mereka itu menjerit-jerit semua dalam kubur orang yang baik juga menjerit-jerit karena apa kenapa dulu kok saya hanya sampai di situ pengorbanan saya kok tidak lebih dari situ apalagi yang banyak dosa silahkan sama kekuburan itu dengarkan laula akhortana ila ajalimkor itu di dalam surat asajidah itu ada toh walau taro'idil mujirimunanaki suru'usim intarobhim robbana absurna wasa mi'na sekarang saya sudah bisa menyaksikan sendiri wasa mi'na dan saya sudah bisa mendengar secara langsung jadi sudah yakin sekarang farji'na na'mal sholihah saya hidupkan sebentar saja sebentar saja na'mal sholihah saya akan jadi orang baik nah itu saya jadi orang baik jadi kita ini diberi hidup ini dihayati betul nikmat bapak bisa sujud ini tidak ada pahak kekayaan yang lebih sujud itu bapak sujud itu dua sekali sujud itu kalau dibanding dengan seluruh kekayaan semesta tidak ada apa-apanya makanya ada orang yang sholat lagi sholat lagi sujud tidak bangun-bangun karena mensyukuri aku kok masih diberi untuk sujud ini loh masih diberi kesempatan untuk sujud mendoakan orang tua ini loh bapak ini ini kan luar biasa dan itu tidak pernah kadang-kadang kita syukuri karena orientasi syukur kita itu seringkali menyangkut kesehatan menyangkut uang menyangkut ini dan seterusnya menyangkut anak orang bilang mengatakan anak saya tidak sukses Pak Ustadz ini anak saya tidak ada yang lulus perguruan tinggi masa ukuran sukses itu lulus perguruan tinggi ukuran dari mana itu itu kan ukuranmu ukuran Allah tidak begitu dia bisa bersujud hormat orang tua tidak membakar masjid ya itu sukses ngerawat orang tua bakti bisa api-api eh sukses itu masa sukses itu diukur dengan sekarang anggota DPR siapa yang bilang sukses itu ukurannya itu sekarang jadi wakil presiden masa itu ukurannya ukuran kita itu adalah bagaimana anak itu bisa menggendong bapak pesurga ya itu selesai jadi kalau anak bapak itu bisa menggendong bapak ke surga bisa membukakan pintu surga that is successful ya itulah anak sukses itu tolong ukurannya seperti itu jadi bapak itu tidak marah terus pada anaknya terus kita itu sambat terus jalannya kan begitu Pak Dahlaneskan itu kan juga tidak lulus dari Uwin dulu andaikan lulus kan jadi KUA Yusuf Mansur juga lulus Gosali yang tidak lulus perguruan tinggi ya masa ukurannya itu begitu sudah lah Allah sudah mungkin jalan sendiri-sendiri nah baik Bapak Ibu sekalian itu pengantar belum cerama belum belum cerama saya tadi jam 2 itu bangun Pak saya ini menghafal saya tidak mau Pak nulis buku kalau tidak saya jalankan dulu itu tidak mau saya hafal jam 2 itu saya menghafal padahal seng cerama seng cerama itu terbuka saya menghayati betapa indahnya ya orang mendoakan orang cobalah ini Pak ini Pak coba Bapak baca halaman 33 itu halaman 33 ya ma min abdin muslimin ya da'u li akhihi bi dhuhril ghaib illa qa'lal malaku walaka bi misrih coba ulangi saya semuanya ma min abdin muslimin sekali lagi ma min abdin muslimin ya da'u li akhihi ya da'u li akhihi bi dhuhril ghaib illa qa'lal malak walaka bi misrih walaka bi misrih amin jadi kalau ada orang islam itu berdoa yaitu untuk orang lain tanpa diberitahukan pada yang bersangkutan itu untuk ngetes keikhlasan kita gitu loh Pak ya lah kalau aja dengan doa terdiberitahu itu kan jadi lain paham Pak ya tak tunggal terus sama aku bendalu mas ini mengurangi keampuan doa tapi lo diam saja ngetes kita kita itu Allah ngetes kita tapi kalau kita tidak memberitahu sama sekali illa qa'lal malak pasti malaikat itu berkata walaka bi misrih kamu juga akan mendapatkan bagian yang sama yang ngomong tadi siapa yang siapa yang mendoakan tadi siapa malaikat lalu halaman 33 ini jam 2 malam tadi saya hafal walaupun ya kemarin-kemarin sudah hafal cuma lupa lupa lagi da'watul mar'il muslimi ayo da'watul mar'il muslimi li'akhihi bidhahril ghaib mustajabah ini artinya orang muslim yang berdoa untuk orang lain tanpa pemberitahuan mustajabah itu ampuh diijabah ya Allah saratnya ikhlas saratnya ikhlas jadi pak ya hidup itu menerita orang menerita itu dibikin-bikin sendiri saya beritahu orang menerita itu dibikin-bikin sendiri jangan nyalakan orang lain nah dia konsumtif lalu dia hutangnya banyak orang yang penghasilannya lebih dari itu dia happy-happy saja karena dia tidak terpancing untuk hutang ya betul jadi berarti dia menerita karena ulahnya sendiri dia menerita karena apa karena dicaci orang berarti kan hidupmu itu ingin dipuji ayo betul enggak pak saya ulang bapak kok enggak paham orang dicaci orang tersedih itu berarti kan dia itu hidupnya ingin ingin dipuji berarti kan tidak ikhlas berarti dia itu sedia karena ulangnya sendiri nah sekarang kalau ikhlas orang yang berat dipuji itu hanya Allah maksud saya ingin dipuji saya dicaci oleh manusia enggak ada hubungannya dicaci manusia itu dengan ikut menentukan di akhirat itu seperti apa enggak ada hubungannya jadi menerita karena itu saya sedih karena enggak diberi honor saya bersedih enggak pernah diberi honor kan berarti dia mengharap iya betul aneh kan anda merdeka ini kan hari kemerdekaan sekatkan merdeka kan dari harapan itu kan enggak sedih diberi Alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa nah kalau dia menderita enggak diberi berarti berarti enggak eh kelas no jadi penderitaan itu dibikin oleh mindsetnya sendiri itu kata-kata Fudel bin Iyak nah ini diuji sama Allah itu berdoa lalu enggak diberitahu orang kalau bapak baca buku ini ya nanti akan saya tujuh sebentar ya pak ya yang menyangkut apa itu ayo pak halaman 63 halaman 63 halaman 63 bapak buka sudah ketemu sudah ketemu pak ya bu ini banyak yang lupa enggak dibawa ini saman kayak peniti no ini pak coba Allah mazulia ala muhammad wahai Allah melalui salawat nabi hadirkan cahaya nabi untuk keselamatan dan kemuliaan bayi dalam rahim ibunya ayo pada jam bapak membaca ini seluruh bayi dalam kandungan ibunya di seluruh dunia ini bapak doakan coba bayangkan ya Allah melalui salawat nabi ini cahaya rasulullah itu pancarkan kepada janin yang ada di dalam kandungan ibunya lalu malaikat ngomong apa berarti kan malaikat mendoakan ya termasuk janin di dalam kandungan cucumu kandungan keluarga didoakan malaikat nah ini pak nah mengapa ini saya tulis karena sifat rasulullah itu memang hari sun alaikum hari sun alaikum itu ingin orang lain itu menjadi orang baik menjadi bahagia azizun alaikum anitum ikut merasakan berita orang nah itu pak bahkan yang sedang hitam pun kita doakan lho pak lho pak alaman 64 Allah mazali ala muhammad melalui salawat nabi hadirkan cahaya nabi untuk keberkahan dan kemuliaan bayi yang baru dilahirkan atau anak yang baru di hitam yang di hitam itu lho pak cahaya nabi di sentrono yang manu banyak kasus-kasus besar di dunia itu kan karena persoalan itu ya tak pak itu kita baca dan orang lain di dunia yang sedang kita doakan itu gak ada yang tahu kita doakan maka malaikat akan berdoa kamu juga dapat bagian yang sama masya maka saya tulisan buku ini ini adalah saya ingin bagaimana hidup bapak ibu itu tidak terfokus kepada bapak tapi biarkan bapak ini fokus kepada orang lain sedangkan yang fokus kepada kita nanti itu adalah para malaikatnya Allah enak tapi nanti ini bahasan ini nanti nanti aja nah ini halaman halaman 32 tadi orang muslim yang berdoa untuk orang lain tanpa pemberitahuan itu diijabai inda roksihi malakun muwakkal coba ulangi saya inda roksihi malakun muwakkal inda roksihi malakun muwakkal doanya orang muslim kepada orang lain yang tanpa pemberitahuan itu dikabulkan di sebelah kepalanya yang berdoa itu ada malaikat yang diutus secara khusus diutus secara khusus perhatikan muwakkal itu diutus secara khusus setiap kata yang diucapkan mendoakan orang lain malaikat mengatakan amin masya Allah jadi bapak kalau berdoa di masjid sendirian disana itu jangan merasa sendirian di sebelah kanan kiri bapak itu ada malaikat yang khusus didatangkan Allah untuk mendengarkan doa panjin kemudian untuk amin amin walaka bimislin mudah-mudahan kamu juga mau peroleh yang sama nah saya membaca buku dalilul falihin ini syarah dari riyadus salihin ini alaman 33 ulangi saya kanan ba'dus salaf idha arotha ayyad u linafsih da'a li akhi il muslim bitilkat da'wah li annaha tustajabu wayaksulu lahu mitlah ini sebagian ulama salaf mendoakan saudaranya yang muslim terlebih dahulu ketika berdoa untuk dirinya sendiri sebab itulah doa yang dikabulkan Allah dan ia mendapatkan anugerah yang sama jadi kalau bapak punya hutang belum ada untuk membayar doanya bapak gimana bapak punya hutang hari itu harus bayar supaya hutang bapak itu mudah dibayar doanya bapak gimana gimana doanya bapak loh kok bingung pakai rumus inilah rumusnya ya Allah siapapun di dunia ini yang kesulitan membayar hutang mudah mudahkan untuk bayar hutang luka orang lain yang didoakan memantul pak ini gitu loh ulama-ulama dulu itu caranya begitu ini dapat dua kita mendoakan orang dapat pahala kepentingan kita sendiri dapat juga bapak bapak sakit sebentar lagi masuk kamar operasi ya itu kamar operasi dan kata dokter hanya 50% kemungkinan berhasil sudah bapak doanya gimana doanya gimana caranya jangan berdoa pada dirinya ya Allah sebentar lagi banyak orang yang akan dioperasi oleh dokter di dunia ini mudahkan dokter untuk melakukan operasi dan berikan kesembuhan untuk yang dioperasi malah kan bilang apa amin terus engkau juga akan mendapatkan bagian yang sama dead dead enak dasarnya apa hadis nabi tadi nah itu doa tidak pakai sholawat ya sekarang kalau didahui sholawat nabi gimana orang sholawat nabi itu sayap sholawat nabi itu sayap berarti dapat double mendoakan orang itu doakan malaikat plus doa itu kita berikan sayap ke langit dan sayapnya itu adalah Allah sholawat Allah ini maksud saya berbagi damai melalui sholawat nabi itu ya ini ini saya berikan contoh 50 50 doa untuk orang lain dan untuk diri sendiri saya hafal pak ini saya hafal semua ini saya hafal semuanya yang 1 sampai 50 dan saya usahakan sesering mungkin saya baca jadi Allah hari ini ada anak yang berbakti pada orang tua merawat orang tua berikan cahaya rasulullah kepadanya Allah sholawat Allah 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 banyak orang miskin yang sekarang ini belum tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa makan hari ini Allah berikan cahaya rasul untuk menyemangati orang itu Allah hari ini di dalam kubur banyak orang yang sedang menangis berikan cahaya rasul Allah melalui salawat nabi ini jadikan rasul Allah menjenguk orang itu dalam kubur supaya terang supaya yang asalnya menangis jadi tersenyum Allah berikan salat pada nabi muhammad terus itu ada 50 orang itu contoh bapak bisa mengembangkan sendiri sudah pak ya yang ini kenapa harus begitu kenapa harus begitu coba lihat halaman 29 halaman 29 doanya nabi ibrahim gimana nabi ibrahim inilah halaman 29 rabbana ghafir li ayo wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul khisab rabbina rabbina yawma yakumul khisab rabbina ghafir li wal walidayya walil mu'minina yawma yakumul khisab rabbina yakumul khisab ini doa nabi ibrahim ampuni saya ampuni saya bapak saya dan orang mu'min semuanya loh jadi nabi itu sudah memberi contoh pak jangan fokus pada dirimu dan keluargamu juga fokuskan kepada orang lain nanti anda dapat keuntungan dua mendoakan orang lain dapat pahala kemudian kita sendiri dapat bagian yang sama malaikat datang khusus diutus oleh Allah untuk mengamini doa kita nah itu ditiru oleh nabi mu'mad sallallahu alaihi wasallam kalau tadi di salam surat apa itu surat ibrahim ayat 41 nabi mu'mad ini pak disuruh Allah juga ini halam surat apa ini surat mu'mad ayat 19 wastaufir li dhamdik ayo walil mu'minina wal mu'minina wal mu'minat nah ini nabi Allah memerintahkan Muhammad wastaufir li dhamdik kamu itu juga memintalah ampun untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang mu'min laki-laki dan untuk orang mu'min perempuan nah coba laki pak kita ini sudah tidak bisa mentransfer uang untuk mereka tidak bisa kalau orang sakit ya wes gak bisa mijeti ya gak bisa ngirim martabak ya waduh lalu wes transfer gak mijeti gak martabak gak doa ya gak bisa terus ya waduh di mana letak kemanusiaan kita ya ini ada doa lagi pak diajarkan oleh Al-Quran surat Al-Hashr ayat 10 ini cara berdoa ini mungkin bapak-bapak sudah hafal juga Rabbana gufir lana ayat walikhwanina lathina sabakuna bil iman walikhwanina lathina sabakuna bil iman wala tajjal fi kulubina gilal lillathina amanu rabbana inna karau furrohim ini Al-Quran memerintahkan bacalah ini ampunilah kami dan nah perhatikan disini ampunilah kami dan seluruh saudara-saudara kami yang wafat mendahului kami dengan membawa keimanan coba jangan fokus pada diri sendiri keluarga orang tua tapi juga kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman ini nah ini yang penting ini penting mbak ini ya Allah jangan sampai ada di hati kami itu hil hil lillathina amanu rasa sakit hati kepada orang yang bersahadat wis merdeka kan bapak ibu sekalian bebaskan hati bapak hati bapak itu adalah tempat yang hati itu tempat yang mulia ya itu tempat yang mahal hati itu jangan diisi sesuatu yang kotor maksudnya hati itu seperti ini mahal tidaknya tergantung isinya hati itu ini apa ini air oke ya sekarang ini harganya berapa harganya berapa berapa 3.000 sekarang saya ganti pak saya ganti dengan jus apokat berapa harganya berapa 15.000 perhatikan pak jadi ini ini mahal tidak itu tergantung isinya hati bapak itu mahal atau tidak itu tergantung isinya hati kalau saya ganti pak saya isi madu berapa harganya asli asli luar biasa saya ganti lagi pak parfum saya ganti parfum dari Perancis berapa pak hati hati bapak itu ditentukan ini maka rasulullah diajari oleh Allah jangan sampai hatimu itu kamu isi dengan kebencian ini saya ganti pak sekarang ini berapa tadi air ini berapa 3.000 sekarang saya ganti dengan kencengnya babi siapa yang mau siapa memang maka di sini ya Allah bantulah kami untuk menghilangkan rasa sakit hati kepada orang yang orang itu bersyahadat hari kemerdekaan kemerdekaan ini siapa pak bu bu masih ada rasa sakit hati pada orang ajok sok ya ya itu mungkin masih ada bapak ibu tidak bisa menghilangkan sendiri karena bapak manusia biasa supaya bapak bisa mintalah power kalau hatinya ibu bapak masih diisi dengan kencengnya babi siapa yang mau padahal dalam surat asya'ara itu besok itu orang yang masuk surga hanya orang yang kolbun salim hatinya itu bersih mudah mudah-mudahan bapak bapak ibu ini wafat dalam keadaan sudah tidak ada lagi yang di mulai sekarang mulai sekarang menyerah menyerah menyerang mati 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 mulai sekarang baca ini baca ini baca ini baca ini baca ini ini bapaknya dihapalkan ya dihapalkan saya sudah berjalan sampai tidak ya Allah saya sibuk teman saya dikurangi diding baca ini baca ini baca ini baca ini tidak sempat baca ini berdasarkan ini pak rasulullah ngajari lagi dalam buku saya rabi akti nafsi taqwa wa zakiha anta khoiru man zakah anta waliyuha wa maulaha itu doa sujud ya doa sujud rabi akti nafsi taqwa isilah hati saya ini hanya satu saja taqwa kepada mu wa zakiha anta khoiru man zakah bersihkan hati ini dari segala hal yang membuat kotor hati saya anta khoiru man zakah engkau lah Tuhan yang paling berkuasa membersihkan hati kami anta waliyuha wa maulaha engkau lah yang paling bisa menjaga hati saya dan engkau lah pembimbing yang terbaik untuk hati saya bapak durung apal loh belum allahumma lamani'ah sudah apal loh durung bener kan terjat saya kan dulu kan terjat saya kan januari 2020 dua puluh eh ibadah itu lho bu ayo usaham kita ulang allahumma lamani'ah lima aqtaitah wala mu'tiyah wala mu'tiyah dimamanakta wala yamfau zaljati mingkal jat sampan gak usah nguno pak sampan kalau tahu hp saya kadang-kadang saya motok ini nanti di jalan saya baca kadang saya tulis di kertas kecil saya tempelkan di tempat tidur karena saya sudah umur 66 jadi kekuatan memori saya itu tidak seperti dulu pak jadi saya tahu dulu itu diulang sepuluh kali bisa sekarang itu dua ratus itu derung mempan pak derung mempan gitu apapunnya betong polo betong polo males bisa gak ada tambahan saya kira begitu ada pertanyaan silahkan ini sudah bel silahkan iya pak silahkan saya dengar pak mongga ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh doa doa iya kita doa 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 apakah kita berguna ketika itu kita berguna kita berguna kita kalau kita berguna kita berguna karena pimpinan kita berguna mari kita berguna sesuatu terima kasih pak ya doa untuk orang non muslim itu boleh boleh selama tidak doa rahmat dan ampunan rahmatilah teman saya teman saya yang katolik itu haram ampunilah teman saya yang konghujuh itu haram tapi kalau bapak ya Allah berikan petunjukmu untuk orang itu boleh tidak nah makanya ya Allah sembuhkanlah orang itu boleh tidak pak yang tanya boleh kenapa kalau kita doakan sembuh supaya masih ada kesempatan untuk bertobat pak iya supaya ada kesempatan untuk bertobat siapa tahu pak nanti lima menit sebelum manfaatnya itu kemudian dia mikir-mikir tetangga bapak bangun rumah ya Allah selamatkan dalam pembangunan rumahnya boleh enggak boleh karena tidak menyangkut rahmat Allah tidak menyangkut ampunan Allah makanya Assalamualaikum warahmatullah itu tidak boleh gitu pak jadi bapak kalau ketemu orang-orang yang sekarang kalau bapak mengunjungi ta'ziah kepada orang non muslim doanya gimana ya Allah ya Allah berikan kesabaran keluarga yang ditinggalkan ini berikan petunjuk juga boleh tak jadi ajak menengah ya wanak Kristen kemudian punya hajat boleh didoakan mudah-mudahan sukses pak ya lancar 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 alhamdulillah itu akhlak bapak bukan hanya doanya yang penting hebat lalu sukses panjang ini dong wani wang islam kejoss aku tak melakamamu ya coba pak temanku yang seagama kalau orang-orang saya tidak sampai ini wang islam lancar pak itu dong wani wang islam aku tak melakamu akhlak jadi ajak ah eh eh lapa gak haram oke pak ya faham ya oke tapi dua petunjuk itu jangan di depan orangnya pak mudah-mudahan Allah memberi engkau jalan yang benar ojok muna pak oke pertanyaan lain silahkan ya 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 silahkan silahkan kenapa Rasulullah siapa bilang pak apa kenapa siapa bilang pak gak mendoakan wah bapak gimana pak pak dalam sejarah itu nabi itu gelut sama orang di sebelahnya man paman sahadato paman sehingga sebelahnya ini ojok nyacrotekon gitu man merbuah islaman doakan gitu itu pak jadi menjelang meninggalnya itu ada dua disini toko-toko covering disini kes ojok melok mati 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 nah itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu punya keterbatasan nabi saja doa itu ada yang tidak dikabulkan terus sampai gak dikabulkan terus ngamuk jadi apa sampai iya tau pak nabi nuk jangan dikira gak nangis pak anaknya menunjukkan engkau itu manusia punya keterbatasan nabi ibrahim pak nangis pak bapaknya itu sampai ke perucut mendoakan ku mau ditegur oleh Allah itu lah kok gak dikabulkan menunjukkan manusia punya keterbatasan makanya sampai aku ingin dungu terus gak dikabulkan kok mencucu sampai jadi apa sampai gitu pak ya oke paham pak silahkan itu itu yang perempuan itu pak tolong ngalah bapak bapak ngalah untuk yang perempuan itu wa'alaikum salam wa'alaikum salam wa'alaikum salam apa pak contohnya contohnya gimana gitu anak ini anak ini kok anak ini kok apa bu tidak dididik tidak dididik karena nakal paham jangan bu sebagai guru jangan bu sebagai guru ibu ngomong gitu itu secara tidak langsung ngelok nana binduh itu ibu bilang begitu itu sama dengan ngelok nana binduh nuh gak dididik anakmu itu paham loh bu bu anak nakal itu sebenarnya kan definisi kita bu kalau kita ganti anak kreatif kan selesai bu tembok dicet mahal-mahal anaknya ibu bawa sepidol nakal lapa kreatif kalau bapak ibu menyebut nakal akhirnya dijewer tapi kalau itu anak ini kreatif ya ya Allah luar biasa tapi ini jarang mengtuang ini paham tak bu ya ibu saya beritahu ini tembok ditulis-tulis ibu pernah gak tau gak ah saya kedatangan orang pak nangis lihat ini kenapa nangis bunda saya ingin rumah saya dicoret-coret seperti ini rumah saya gak ada pak yang bisa mencoret-coret tembok saya gak punya anak ibu coba bayangkan jadi satu sisi seperti anak nakal tapi sebetulnya ini adalah simbol disitu ada nekmat Allah berupa anak ayo pikiran ku diganti ini faham bu ya masih ada lagi masih selamat terima kasih terima kasih terima kasih caranya lah jangan lalu pengajian ini ya itu bener tau bapak kalau gak ada hari ini bagaimana bapak ingat soal pentingnya ngisi hati ayo bapak kalau jam ini tidur kelesetan kemudian sambil gelap pelawak-pelawak OHB pak bapak apa ingat ini soal pentingnya ngisi hati ini tadi itu pak gak mungkin oke satu yang kedua caranya tempatkan posisi bapak itu pada magnet-magnit yang itu magnet-magnit positif bapak kalau duduk disini pak itu gak mungkin mendengarkan apa-apa kecuali nama Allah nama rasulullah disini tempatkan pantat bapak itu di tempatnya orang bersujud disini gak mungkin tempat yang dipakai sujud itu tidak memberikan energi positif untuk bapak paham pak ya tulis nah bapak bapak kepingin sabar dan taqwa toh ya toh dongak noong liyo ya toh ya Allah kita doakan nanti malaikat datang walakabimislin amin cukup ya pak ya oh masih ada lagi ini kita dilateni bisa berat urusannya ini ya ya ada ada hebatnya pendengar kekues supaya pak ya sebentar pak sebentar ini gak apa-apa istri saya ya pocok suai suai mas tanda ini gak gak ini sedang takzi ya sedang takzi ada pendengar yang terbuka iya pak pertanyaannya apakah alfabet baik karena ini elektronik tidak langsung itu aja tidak langsung ini kan kalau kita berpulis kan tidak langsung mau dari mulut begitu saya ini langsung elektronik oh radio kalau terus tidak tidak itu lebih baik HP menitap kalau di kuburan aja oh itu saja HPnya lebih baik diletakkan di kuburan ya monggo gak apa-apa pak yang bertanya tadi itu jaraknya jauh gak dengan radio tadi itu jauh jauh dengan teknologi manusia bisa sampai toh oke lah ya lah dengan teknologi Allah saya kira lebih mungkin sampai iya itu persoalannya sejak dulu pak ya itu dan jangan diperdebatkan mengirim fatihah itu ada yang menyebut sampai siapapun yang baca anaknya atau tidak anaknya gitu itu karena dia bagian daripada sumbang sih manusia yang masih hidup untuk orang yang sudah wafat kasian dia kasian dia kita tolong karena kita nolong cara apa lagi gak bisa ada yang menyebut tidak sampai nah bagi kita yang mempercayai sampai lakukan yang mempercayai tidak mempercayai bahwa itu sampai jangan dilakukan sangat sederhana sangat sederhana masih banyak cara untuk melakukan hal-hal yang lain cuma persoalannya ini adalah ini gimana kalau HP saya letakkan di kuburan ya terus saya rekam itu pak ya terus di galenok kuburan gak untuk apa kok sampai di kuburan diletakkan di rumah pun sampai pak udah iya tapi ini gak apa-apa kayak kuburan ngomongin ini bagus bagus kalau soal suara itu gak ada hubungannya pak elektronik dan gak elektronik pak jadi kalau saya mendengarkan suaranya asutes atau mahir amok kali Alhamdulillah 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 suara saya nah itu suaranya sekarang pak ya ini elektronik lalu saya bisa menikmati fatihah itu lewat elektronik mahir muaikili dapat pahala enggak pak elektronik loh pak elektronik loh dapat pahala orang pakai di mobil pakai elektronik itu nyetel itu terus yang sopir kan konsentrasi ke depan yang fokus mendengarkan suara kan ini kan elektronik masa enggak dapat pahala pak yang ini masa yang nutul-nutul itu enggak dapat pahala ya pak ya insyaallah selesai alhamdulillahirrahmanirrahim tapi ini bapak enggak lihat kuburan mau sama nuduh kuburan yang ditakjubu ya pak ojah api yang elek-elek orang dipersembahkan orang tua yang elek-elek seng seng apple iphone seng terbaru assalamuala dengan makanan dan minuman surga ya Allah jadikan doa seluruh yang mengamini ini menjadikan orang tua yang sedang kau beri titipan bayi engkau kuatkan imannya engkau berbanyak rizkinya dan melalui sholawat ini dan melalui sholawat ini berikan cahaya Rasulullah untuk janinnya ini supaya besok akhlaknya harum seperti Rasulullah SAW mudahkan proses kelahirannya seperti kelahiran Nabi Isa AS dari Bunda Mariam rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa alhamdulillah wa alamin assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih selamat menikmati